selamat sore bibit kentang itu berkualitas sempurna hanya melihat dari bentuk tunas bibit kentangnya jadi ini adalah pengalaman saya saudara selama bertani menanam kentang jadi tonton terus video ini sampai selesai agar saudara-saudara tahu bagaimana untuk mengetahui bahwa kentang itu kentang yang berkualitas hanya dengan melihat dari tunas bibit kentangnya baiklah saudara dalam membahas masalah bibit kentang yang perlu sekali pertama kita perhatikan adalah kita harus teliti untuk memeriksa bibit kita ada cacat atau tidak jadi bibit kentang ini kalau ada cacatnya saudara itu kemungkinan besar nanti tanaman kentang kita akan mati muda biasanya itu mati muda lebih kurang umur tanaman kita 45 hari setelah tanam jadi sangat rugi sekali saudara kalau kita tidak teliti dalam memperhatikan memperhatikan bibit kentang jadi bibit kentang yang ada di hadapan kita ini saudara ini tidak ada cacatnya jadi perlu saudara ingat yang pertama harus kita perhatikan adalah ada cacat atau tidak pada bibit kentang kita yang kedua yang harus kita perhatikan pada bibit kentang kita adalah besar atau kecilnya tunas kentang yang tumbuh pada bibit kita saudara jadi seperti ini bibit kentangnya harus kita lihat besar atau kecilnya tunas ini saudara ini juga sangat berpengaruh sekali kepada hasil yang akan dihasilkan dari tanaman kentang kita seperti ini ini bibitnya tunasnya agak besar saudara lumayan besar seperti ini dibanding yang ini kalau yang ini tunasnya kecil saudara jadi ini sudah pasti berbeda tunas yang kecil dengan tunas yang besar itu sudah pasti berbeda hasilnya saudara jadi besar kecil tunas bibit kentangnya juga berpengaruh kepada hasil yang akan dihasilkan tanaman kita jadi perhatikanlah saudara pilihlah bibit kentang yang bertunas besar karena bibit kentang yang bertunas besar lah yang dapat menghasilkan hasil yang lebih baik yang ketiga juga saudara yang harus kita perhatikan pada bibit kentang kita adalah letak tunas bibitnya saudara jadi letak tunas juga berpengaruh kepada mutu dari bibit kita jadi seperti ini saudara yang ada di hadapan kita ini letak tunasnya tidak beraturan saudara seharusnya di sini di depan ini tetapi ini letaknya ada yang di tengah seperti ini saudara tidak beraturan kalau yang ini saudara letaknya ada di depan di depan 2 di belakang 1 jadi tidak lagi sama seperti ini di depan kosong seharusnya di sini saudara di depan kosong ini di tengah di sini yang tumbuh sama yang di belakangnya jadi letak tunasnya juga sangat berpengaruh pada kualitas dari bibit kita jadi seperti ini saudara ini letak tunasnya hanya ada di depan satu seperti ini di lain tempatnya tidak ada muncul tunas jadi hal ini juga perlu kita perhatikan letak tunasnya saudara bibit yang paling baik adalah bibit yang tumbuh tunas di bagian depan seperti ini jadi saran saya pilihlah bibit kentang yang tumbuh tunas di bagian depan hal yang keempat adalah yang perlu kita perhatikan pada bibit kentang kita yaitu jumlah tunas yang tumbuh pada bibit kentang jadi jumlah tunas juga sangat berpengaruh saudara pada bibit kentang kita jadi dalam bibit seperti ini saudara yang ada di hadapan kita bisa kita hitung berapa tumbuh tunas dalam satu bibit 1 2 3 4 5 6 dari satu bibit kentang muncul tunas bibitnya 6 letaknya tidak beraturan ini jumlahnya 2 di depan 1 di belakang ini jumlahnya 3 tunasnya di depan sini kosong seharusnya di sini sederhana tetapi kosong yang muncul di tengah sama di samping kalau yang ini muncul di depan cuma di depan yang tumbuh cuma satu jadi jumlah tunas juga sangat menentukan saudara terhadap kualitas bibit kentang kita jadi menurut pengalaman saya selama menanam kentang bibit yang paling berkualitas itu adalah bibit yang tidak ada cacat itu yang pertama yang kedua saudara tunasnya besar seperti ini tunasnya besar dan letak tunasnya di depan ya hanya di depan ini saudara dan jumlah tunasnya maksimal 3 ingat sekali lagi saya bilang saudara maksimal 3 jadi kalau bibit kentang yang tunasnya lebih dari 3 itu kurang sempurna jadi saran saya kepada saudara saudara semua yang ingin menanam tanaman kentang pilihlah bibit yang berkualitas karena bibit yang berkualitas yang mampu untuk menghasilkan hasil yang maksimal pilihlah bibit kentang yang seperti yang saya sarankan pada video ini dan harapan saya semoga video ini bermanfaat untuk saudara-saudara semua sampai jumpa di video berikutnya selamat